Sleep Bisa tersiap saya gagal ya, saya mau coba Untuk create halusinasi Oh boleh banget Tapi gak janji apa-apa Gak janji apa-apa ya, bisa berhasil bisa gagal Setiap profesir punya namanya alat Ya kan Kalau gitar dipegang oleh musisi yang memang alirannya klasik Jadi musik klasik Kalau musnya jazz Musik jazz dong Kalau rock jadi rock Itu hanya alat kan Betul Ini alat saya sih Oh kartu Kartu sebetulnya kalender Nah Ada dua warna Oke Mewakili siang sama malam Baik sama buruk, panas sama dingin Yin yang Berarti ya Oke ada 4 jenis Wajik hati waru keriting Itu mewakili 4 musim Oke Selan setahun Spring, winter, summer, fall Dingin, musim gugur, musim salju, musim semi Oke Lalu tiap jenis ini ada 13 Dari as 2, 3, 4, 5 sampai king Itu 13 kalinya pasang turut air laut dalam setahun Jadi ini adalah kalender Oke Kalau kartu di jumlah As kan 1 Kartu berikutnya apa? 2 1 tambah 2? 3 Kartu berikutnya setelah 2 adalah? 3 3 tambah 3? 2 tambah 3 adalah 6 6 Kartu berikutnya setelah 3? 4 6 tambah 4? 6 tambah 10 Kalau dijumlain semua itu jumlahnya 395 Oh Sama seperti jumlah hari dalam setahun Iya Ini kalian lihat sebetulnya Nah digunakan macam-macam bisa untuk menambah Karena ada gantung alat ya Untuk main kartu kalau di cafe Ya kan Ini cuma alat kenapa saya pakai ini Lebih mudah untuk menemukan 52 objek yang berbeda atau gambar Makanya pakai simbol-simbol di sini Oke 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 Saya nggak pakai jokernya ya Di kartu ini jokernya kebetulan ada 4 Iya Saya nggak mau kokan untuk ambil satu justru Jadi? Tapi pikirin satu Pikirin satu? Paham nggak maksudnya? Oke Saya lihat sana Saya jatuhin Lihat satu pikirin satu Oke Fair Fair Karena Nggak ada kaya saya Itu cuma buat pemanasan gitu Saya mau tahu Open nggak sama SubiXT open Saya lihat sana ya Tapi jangan mikirin yang ini ya Oke Kita semua bisa lihat Saya lihat sana ya Siap? Oke Oke Udah 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 pikirin satu ya Udah Tapi bukan ini ya Bukan Oke Ini latihan dalam komunikasi nonverbal ya Pikirin warnanya ya Lalu dalam pikiran proyeksikan ke saya Kalau misalnya merah bilang merah 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 gitu ya Berarti merah ya artinya Fokus ya Oke Merah kan ada dua Wajik sama hati ya Pikirin jenisnya Proyeksikan ke saya Sudah Sudah Proyeksikan Bayangin Oke Hati ya Iya Oke Nggak pura-pura ya Oke Hati ada banyak Jadi makin kerucut gitu loh Kan ada 13 jenis kan Dari hati 2 hati 3 hati 4 hati 5 hati 5 hati 6 hati Fokusin dulu ya Oke Angka ya Iya Oke nggak terlalu besar ya Nggak Oke Genap ya Genap Bisa berhasil bisa gagal ya Iya Saya nggak minta Kura-kura juga ya Di bawah 5 ya Di bawah 5 Oke Bayangin seolah-olah besar disini ya Oke Dua hati Hahaha Bener Bener Nggak pura-pura ya Nggak pura-pura Bahkan kartunya nggak keluar dari tumbukan gitu loh Iya Nyeri maksudnya Sebetulnya Sebetulnya tadi Latihan dalam komunikasi non-verbal Karena apapun yang dipikirkan Cuma bisa positif sama negatif Kalau nggak merah hitam Kalau merah kalau nggak wajik Tapi Iya Ngeri maksudnya ya Tapi kan pelanggan susah Nah jadi tinggal Saya lihat reaksinya gitu Sedikit demi sedikit Untuk dituntun gitu loh Ngeri maksudnya ya Oke Sekarang coba gini Iya Pernah denger subliminal advertising Iya Subliminal messaging gitu Dulu katanya Kalau kita nonton bioskop Seper sekian detik Ada tulisan Bliko Blikopcorn Oh pernah denger sih ya Pernah denger ya Bahkan Saat kita masuk bioskop itu Sekelilingnya itu Di design biar kita Haus dan lapar Pengen ngemil Iya Aromanya Aromanya Pendengarannya Semuanya Audio visual kinesthetic Semuanya di trigger Untuk membuat kita Akhirnya bisa Pengen gitu loh Ehm X ESP Now VIP Ini ESP artinya Extra Sensory Perception Now Sekarang VIP Very important Persen Harusnya V-I-Y Very important Youtuber Kaseh V-I-P Very important Nah ini experiment Ehm Confirm Gak ada apa-apa ya Gak ada Gak ada Ini ada kartu nama saya Ada message nya disini Buat Tuhan Ehm Ya ada message nya Ada message nya Tapi sebelumnya Ehm Confirm nya semua beda-beda ya Beda semua Ehm Saya pakai Oke Gak tahu kan ini apa Gak tahu kan ini apa Gak tahu Ini Saya taruh sini ya Oke 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 Biar semuanya bisa lihat Oke Nah tadi kan udah Eksersise pemanasan buat kita berdua untuk lihat intun apa enggak Ehm Saat kartu nya dijatuhin lihat satu gitu ya Nah Sekarang sama seperti tadi Cuma bedanya begini Nanti Jempol Lekohar begini Kalau Yes Oke Jadi gini dari kartu-kartu ini Nanti 3 detik sambil dilihat Misalnya ini atau 8 waru gitu ya Iya Iya Saya mau nengok sana Gini aja deh Iya Langsung Iya di break open Iya Oke Udah Eksersi lagi ya Oke Karena tadi udah pemanasan ya Pikirin ke saya Langsung ya Bentuknya kartunya disini ya Rating ya Bukan Oke Sorry Hitam tapi ya Hitam Oke Kalau nggak fokus nggak bisa Hmm Saya lihat ada yang begini Ehm Ganjil ya Ganjil Langsung ya 7 waru Iya Lagi ya Oke Ehm Ehm Dibreak lagi Udah Dipegang sendiri Pegang Iya Semua kartunya Kan dari sini tadi artinya udah ada satu kartu Dipegang Pegang ya Sekarang gini Pegangnya gitu Sekarang gini Ehm Ehm Kan tadi Kita ngomongin halusinasi Ini bisa berhasil bisa gagal Tadi kan udah lihat satu kartu Fokusin di pikiran kartunya ya Saya minta Pak War untuk fokusin di pikiran Bener-bener fokusin di pikiran Bayangin ada layar disini Saya minta Luar bayangin ada layar Lalu layarku masuk ke dalam pikirannya Nah sekarang Kartu yang tadi Udah saya ganti sama kartu yang dari pikiran saya Mungkin enggak aku masih inget Tapi sebetulnya bukannya pengen dilihat Masa sih Masih inget kok Enggak usah kasih tau saya kartunya ya Kan dipegang sendiri dari tadi dong Iya Enggak mungkin saya bukar Atau saya ambil Di balik semua begini Di balik semua Di meja cari satu-satu kartunya Di sini Kalau ketemu berarti Yes Enggak ada sekarang Yes Enggak ada Tangan saya enggak cepat ya Karena ini bukan main sulat Sekarang begini Tadi kan ngikutin kartu Iya Sebetulnya itu saya ganti Saya kasih kartu yang lainnya Ini ada informasi Apa itu? Saya akan ganti kartu yang Anda pikirkan Dengan kartu ini Oh kartu ini? Tadi enggak ada kartu di sini Ada kan tadi saya masukin Enggak ada Iya tadi Enggak ada tadi Tadi dimasukin kan? Enggak ada 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 Tadi enggak ada Tadi merasa melihat apa di sini Kartunya sebutnya Tadi ygbak aja Oh SAAS Enggak ada Enggak ada kartunya Enggak ada Enggak apa-apa Memang begitu reaksinya kok pada bilang ga ada sih ya sebenernya ada kan nah nanti boleh di replay ga ada ga pura-pura tapi tadi saksinya pernah banyak saya ambil satu kartu saya masukin nah tadi contoh halusinasi gitu gimana saya bisa buat panik nih gue nih tadi contoh halusinasi bagaimana saya bisa buat orang lain melihat sesuatu yang ga pernah ada disitu karena kartunya ada di dalam upload sekarang bahasa inggrisnya apa ya 3 diamond sebetulnya saya sudah nanemin 3 of diamond bahkan sebelum eksperimen ini dimulai nanemin diamond 3 diamond ESP Now VIP ini kalo saya balik jadi diamond diamond 3 wow 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 penjelasan yang berikutnya tadi saya perkuat waktu tadi ngobrol saya buat gerak fokusin kartunya fokusin kartunya kalo lihat tangan saya ini angkat 3 oh iya bayangin ada layar tadi saya buat gerakan lalu masukin masukin ini wajib 3 wajib nah sekarang gini bayangin layar tadi ya bayangin layar tadi ya oke kan dipikiran sudah ada orang yang berkesan fokuskan orang itu disini ya ini ga disetting ga direkayasa saya kan ga minta juga buat pura-pura iya bener ya untuk confirmati pemirsa semuanya ga disetting ga direkayasa ga pura-pura juga bisa fokusin orang ya bisa ya ga ada hubungan darah ya ga ada hubungan darah ya tapi ada kedekatan seperti ada hubungan darah ya ada oke iya ada kedekatan iya ada kedekatan seperti itu dan ini perempuan iya oke pakai camata ga ya bayangin nulis alfabeta disini udah oke oh ini ga panjang karena waktu saya begini gerakannya pen kalo orang ngikutin mata kalo namanya ditulis panjang akan ngikutinnya disini cuman ini ga pendek banyak-banyak oke sekarang ini bayangin nulis disini ga dia cak-cak hurufnya udah stop ambil satu kirimin ke saya dalam pikiran dalam pikiran udah udah T ya ada urut T nya tapi tadi mikirin A terus pindah ke T ya iya oke eee nanti ketemu orang ya engga engga ya tapi bisa telepon ya telepon bisa bisa ya salam barita hahaha kok tau sih nah penjelasannya begini guys eee apapun nama yang dipikirkan orang itu sebetulnya kan kesannya kayak banyak gitu miliaran ya iya sebetulnya ga miliaran cuma 26 alfabet 26 alfabet 26 alfabet dari A sampai Z sebetulnya cuma terdiri dari 5 huruf vokal 21 huruf mati nah untuk bisa menemukan namanya kayak main scrabble aja main scrabble tapi tetep aja susah kan 26 diacak-acak harus nemuin huruf vokalnya dulu nah kebanyakan nama bisa terdiri dari nama dengan 2 huruf vokal kalo ga jarang orang 1 huruf vokal gitu jadi nama nah jadi saya harus nemuin huruf vokalnya dulu oke guys bagaimana tadi eksperimen yang bisa berhasil yang pertama harus menemukan subjek yang willing itu kenapa di awal untuk kalibrasi iya saya minta dia lihat satu kartu nah kalo bisa mengirim dan saya bisa menerima berarti untuk tahap sugesti yang lebih susah kayak halusinasi, amnesia lebih gampang nah kalo di awal kita ga bisa intun mengirim dan menerima untuk sugesti yang lebih susah ga bisa nah terus gimana tadi bisa saya nembak 2 hati kan kartu ada banyak sebetulan ga banyak cuma positif negatif kalo ga merah, hitam begitu udah tau merah kalo ga wajik hati nah begitu udah tau hati nah tinggal liat reaksinya aja gitu reaksinya apakah angkat tinggi yang ga reda nah tinggal di kerucutkan lagi gitu nah yang kedua kan lihat satu kartu juga possibility manusia jika diberikan pilihan untuk kedua kali dia akan memilih kebalikan yang dipilih yang pertama itu kenapa pilihan kedua milihnya kartunya hitam itu juwaru kan iya nah yang pertama kecil kecil yang kedua lumayan lah agak-agak tinggi ya tujuwaru gitu kan nah jadi begitu saya dapet yang pertama untuk logic yang kedua lebih gampang karena kita udah intun nah baru dari situ untuk namemin tadi lupa masukin kartunya dan lain sebagainya itu lebih gampang oke guys tadi saya sudah bereksperimen dengan Koharu disini yang ingin tahu detail eksperimennya ke KoharuTV channelnya KoharuTV KoharuTV disitu saya eksperimen dengan komunikasi nonverbal dan amnesia dan setelah itu saya akan jelaskan bagaimana saya melakukan yang saya lakukan tadi disini sama Koharu